Untuk berlangganan dengan channel judi teknik silahkan pencet tombol like dan subscribe sampai tanda lonceng berbunyi mata anda bisa melihat dan mengikuti tutorial selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi mas bro dengan channel judi teknik Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah blog-blog di mesin TV kelanjutan dari yang kemarin kita bahas bersama Yaitu yang kali ini saya ingin membahas masalah pengenalan cara kerja regulator Sebelumnya kita kenalkan dulu di area power supply pada mesin TV Ini ya letaknya power supply di mesin TV Ada beberapa blog ini Yang pertama line filter Line filter yang selanjutnya adalah rectifier Ada start up Ada switcher Error amp Sniper Dan trafo Lalu out Di bagian regulator ini Ada trafo switching Karena trafo switching ini Ini adalah bagian dari regulator akhir Yaitu ada bagian primer dan bagian sekunder Karena untuk trafo switching ini sebagai penurun tegangan Dan ada juga ini TR final TR final dari power supply Yaitu sebagai on off Dan ini Elfo paling besar Dan Ya setelah itu kita lanjutkan kita bahas satu per satu ya Mulai dari awal Dari PLN Yang dilanjutkan ke sekring Sekring ini juga berperan penting Karena sekring ini ada batasannya Kalau di area ini melebihi batasan Sekring ini akan bunuh diri Karena ini berperan penting sebagai pengaman Dan setelah sekring Ini di area line filter Ini di filter pakai kapasitor Dan di area ada induktor Dan kapasitor sama induktor ini berfungsi sebagai Filter Atau filter frekuensi dari arus AC Karena noise nya sangat besar sekali Pada listrik PLN Kemungkinan di rumah kita juga banyak Alat-alat elektronik yang lain Seperti kipas angin Mesin Kulkas Pompa air dan lain-lain Dan setelahnya dilanjutkan Ini ada PTC PTC ini ada yang bentuknya seperti ini Ada kotak Macam-macam PTC nya berfungsi sebagai penghilang pelangi pada layar TV tabung kita Selanjutnya Di direct TV fire ini Fungsinya sebagai penyiar arah arus AC Karena untuk arus AC Arus pulak balik Desearahkan Dan dijadikan Arus DC Arus DC sebelumnya Di filter pakai LCO D Ini LCO 450V 220u Karena arus AC ini masih kasar Di filter Supaya halus Fungsinya untuk menghaluskan Arus Dan dilanjutkan Dilanjutkan lagi ke TR final TR final melalui kolektor Untuk itu Untuk TR final Ada juga yang memakai STR Ada juga yang Pakai ICBWM Karena untuk mesin itu lain-lain Dan banyak sekali Untuk menghasilkan tegangan Dari Primer ke sekunder Sebelumnya Melalui proses osilasi Dari startup Startup untuk Menyetat Atau Me-up utama Pertama kali Untuk menghasilkan osilasi Trafo switching ini Yang Melalui ini Dan ini fungsinya Untuk on-off Frekuensi tinggi Kira-kira Untuk On-off Ini Sekitar 30-40 Kilohertz Kecepatan Kecepatan tinggi Dan untuk Menghasilkan osilasi ini Di bagian basis Di Atur oleh Ini penghasil Pulsa DC Sebagai pulsa DC Untuk Trafo ini Bisa Berfungsi Dan bisa Aktif Harus ada Pulsa-pulsa DC Yang dihasilkan oleh Arus bias Pada Basis Transistor Pinal ini Nah Setelah Ini mengalami Osilasi Lalu Masuk Ke area Sekunder Baru Masuk Area Sekunder Sekunder Ini Yang Yang pertama Kali Yang dihasilkan Adalah Tentunya Ada Arus 110 Sambai 130 Pol DC Yang namanya B plus Untuk Arus B plus Ini harus Ada Karena Ini adalah Tegangan Wajib Tegangan Wajib Untuk TV 14 Sampai 21 Biasanya 110 Sampai 115 Dan 130 Untuk 29 In Ke atas Biasanya Dan Masih Ada Banyak Banyak Tegangan Lagi Ada 13 Pol Untuk Penyuplai Audio Untuk 24 Pol Biasanya Di TV Dina Untuk Penyuplai Vertikal Dan Ini adalah Bagian Optocoupler Nah Ini Saya punya Diagram Diagram Block Untuk Memberi Sedikit Gambarannya Arus Dari PLN Masuk Melalui Stacker Dan Masuk Melalui Secring Secring Lalu Masuk Melalui Induktor Induktor Dilanjutkan Lagi Ke Diuda Rectifier Sebelum Masuk Elko Diuda Rectifier Ini Dibatasi Atau Diambat Dengan R R Ini Fungsinya Untuk Menghambat Karena Arus Elko Ini Bersifat Kosong Maka Untuk Pengisian Arus Diambat Dengan R Karena Untuk Menghambat Supaya Diuda Diuda Ini Tidak Rusak Karena Ini Membutuhkan Arus besar Dan Selanjutnya Ini Dilanjutkan Melalui Kaki Colektor Ke Emitter Di TR Pinal Ini Berfungsi Sebagai On-Off Dan TR Pinal Ini Arus Bisa Mengalir Dari Colektor Ke Emitter Bila Mana Ada Tegangan Dari Bagian Blok Penghasil Pursa DC Melalui Basis Untuk Itu Yang Sering Kerusakan Ini Ada TR Pendukung TR2 Ini TR2 Untuk TR Pendukung Maka Kalau Misalnya Penggantian TR Final Harus Kedua TR Kecil Kecil Ini Harus Diganti Juga Karena Ini Yang Sering Rusak Dan Sebelum Melakukan Osilasi Rangkaian Sniper Ini Berfungsi Sebagai Pembuang Arus Atau Yang Tidak Ditransfer Ke Bagian Sekunder Karena Untuk Mentransfer Bagian Sekunder Dan Masih Ada Sisa Sisa Arus Dari Di Primer Maka Dibuang Blok Sniper Ini Melalui TR Final Ini Karena Tidak Semuanya Ditransfer Ke Area Sekunder Dan Di Bagian Power Supply Ini Ada Bagian Octocoupler Ini Berfungsi Sebagai Pelapor Pelapor Bila Mana Arus Berlebih Dari B Plus Maka Optocoupler Ini Akan Melapor Ke Bagian Primer Untuk Menurunkan Tegangan Dan Apabila Di Bagian B Plus Ini Tegangan Kurang Maka Dia Juga Akan Melapor Untuk Menaikkan Tegangan Dari Area Primer Nah Di Kerusakan Ini Di Area Optocoupler Ini Bila Mana Tegangan Pada B Plus Ini Kurang Maka Ini Potensial Ini Bisa Diputar Untuk Menyesuaikan Tegangan Yang Ada Di B Plus 110 Sampai 115 Dan Untuk Di Area Primer Ini Sebelum Ini Masih Tegangan AC Sebelum Halus Maka Diberhalus Dan Difilter Oleh Elko Elko Ini Melalui Doda Lalu Difilter Diberhalus Oleh Doda Ini Jika Dicek Dari Osiloskop Itu Baru Kelihatan Dan Kerusakannya Bila Ini Sudah Diputar Dan Arus Tidak Bisa Stabil Maka Dipastikan Optocoupler Atau Area Optocoupler Ini Ada Yang Rusak Entah Itu Optocoupler Sendiri Atau R TR Pendukung Dan Ada Juga Jenner Doda Jenner Oke Sekian Dulu Penjelasan Dari Saya Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Dan Teruslah Belajar Dan Sekian Terima Kasih